Orang bikin gitu, yang udah musiman gitu, mana yang lagi laku, itulah yang dibuat sekarang ini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan Sam Dumas Channel. Video kali ini, kami persembahkan untuk Anda, para pembisnis, pemburu harga-harga pabrik. Persembahan ini, dipersembahkan oleh Sam Dumas Channel. Untuk Anda yang baru menemukan channel ini, silakan di-subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa, lonceng juga dihidupkan, agar mendapat info-info terbaru dari Sam Dumas Channel. PH ini, terbuat dari bahan-bahan katun, dengan berbagai ukuran. PH ini juga dijual dengan khusus dari harga pabrik. Perlusin hanya dijual dengan Rp50.000, dengan bahan-bahan katun, dan menerima pemesanan, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para pembeli. Tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada perusahaan ini. Perusahaan ini tidak mengecerkan barang-barang, tapi hanya grosir, yaitu dengan khusus harga-harga pabrik. Untuk berah remaja, ini hanya dijual dengan Rp50.000 per lusin. Minimal pembelian, 1 lusin. Dan bila Anda ingin memasang dengan nomor-nomor khusus, pun terdilayani di perusahaan ini tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Kami hanya menginfokan tetapi Anda yang membuktikan dengan harga khusus persembahan dari Sam Dumas Channel. Dukung terus kami dengan cara like, komen, share, subscribe, lonceng, jangan lupa dihidupkan agar mendapatkan info-info terbaru tentang Indonesia dan lain-lainnya dari Sam Dumas Channel. Perusahaan berah ini beralamatan yang ada di Ciledug, Tangerang, Banten. Dengan memilih produk-produk dalam negeri, berarti Anda telah menumbuhkan UMKM Indonesia. Kami hanya menginfokan tetapi Anda yang membuktikan dengan harga-harga khusus, harga pabrik tentunya. Untuk Anda para pemburu harga-harga pabrik, kami sajikan untuk Anda. Perusahaan berah ini menggunakan bahan-bahan yang berkualitas. Untuk Anda yang ingin memesan, silakan cek deskripsi, nomor tersedia di dalam deskripsi. Perusahaan ini mengutamakan kepuasan pelanggan, karena itu satu moto daripada perusahaan ini sendiri. Dengan harga-harga khusus, persembahan dari Sam Dumas Channel, bekerjasama dengan Dasar Collection. Ini adalah tali-tali yang digunakan untuk pembuatan perah, dengan kualitas yang sangat bagus. Harga-harga pun sangat cocok untuk Anda para pembisnis, dan pencari pemburu harga-harga pabrik tentunya. Kami persembahkan kembali untuk Anda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pak, itu kalau bahan-bahan BH itu, itu bahannya itu apa saja, Pak? Oh, kalau yang ABG ini, ini bahannya bahan aget. dilapis busa, busa angin, dalamnya, ini sablon, di sablon, bahan-bahan putih di sablon. Ini talinya, tali katun. Nah, ini kancingnya, ini kancing, kancing dua namanya ini, bukan baris tiga, kan ada yang baris tiga. Kalau yang ibu-ibu, itu bahannya katun, itu kancingnya tiga. Jadi, beda ukuran, beda kancing atau memang dari bahan-bahan itu sendiri yang yang berbeda? Iya, ukuran, ada juga yang ibu-ibu, kancingnya dua ada, gitu. Yang ABG ini, kancing tiga ada, tergantung pesenan. Tapi yang saya kerjain ini, rata-rata kancing dua, kalau yang ABG, dua baris ke bawah, ke bawah, gitu. Kan ada yang tiga. Kalau untuk harga, Pak, yang ABG itu, itu kisaran berapa, Pak? Dan minimal pembelian itu berapa? Kalau yang ABG ini, pembelian minimal satu losin, terus harganya lima puluh ribu, satu losin, tiga warna. Jadi, kalau mau beli satu losin, tiga warna, berarti tiga losin, begini. Tiga losin, nah, tiga warna kan, satu solotin, satu losin, satu losin. Tuh, nggak diacel. Terus, untuk ukuran ABG itu, berapa aja, Pak? Ukurannya ABG, tiga dua, tiga empat, tiga enam. Kalau yang ABG ini, gitu. Harga sama, ya? Harga sama, harganya sama, tiga warna. Nah, ini karetnya, karet ori saya pakai, tali ori, gitu. Ini, saya pesen ke pabrik. Tuh. Jadi, siapa yang mau minat, ya, silakan hubungi ke sini, gitu. Baik, ya, nanti berarti nomor kita cantumkan di deskripsi, ya, Pak, ya. Untuk yang meminat pesan, boleh menghubungi deskripsi. Tapi, alangkah baiknya, silakan chattingan terlebih dahulu dan menyebutkan nama, tentunya. Nah, Pak, kalau untuk bahan-bahan lain, Pak, maksudnya, untuk yang ibu-ibu, itu apakah bahannya hanya katun saja atau ada bahan-bahan lain, Pak? Ada bahan lain, yang bahan namanya SN, yang kayak karet, itu harganya lebih mahal, jadi saya nggak bikin, gitu. Jadi, yang dibikin sekarang ini, yang bahan katun. Oh, kan. Iya, yang banyak warna, variasi, ada Osi, ada Moka, ada Violet, ada Fanta, warnanya itu. Tapi, barangnya belum ready, gitu. Pak, dari sekian banyak produksi, Bapak ini, itu dari berah-berah itu sendiri, apakah ada yang menggunakan kawat atau tidak, Pak? Tidak, tidak ada yang pakai kawat. Kurang-kurang ini, karena sakit, entah apa lagi, nggak musim lagi. Kalau dulu musim kawat, pakai kawat semua orang bikin, gitu. Dan udah musiman, gitu. Mana yang lagi laku, itulah yang dibuat sekarang ini, gitu. Terus, kalau misalnya nih, Pak, mungkin ada, setelah nanti tayang, mungkin ada yang tanya, Pak, kalau misalnya kita pesen hanya satu ukuran sekian lusin, itu kira-kira bagaimana, Pak? Ya, saya usahain, bisa sih, asal, cuman harga mungkin lebih beda, mungkin karena dia kan khusus, khusus dipotong sendiri, nggak, 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 ini, jadi kita harganya agak beda, lebih mahal, gitu. Jadi, kalau misalnya kita bisa pesan dengan satu ukuran, contoh mungkin 34, 34, berapa lusin, begitu, Pak, ya. Tapi dengan harga yang berbeda, Pak, ya. Beda. Seperti harga yang sudah dicantumkan tadi, ya, Pak, ya. Betul. Soalnya, kadang-kadang, itu kalau nggak jadi dibeli, kita yang ini nggak bisa jual, karena cuma satu, satu ini, satu ukuran, gitu. Jadi, nggak bisa saya jual, kalau yang potong ini kan memang saya jual. Kalau untuk pemesanan satu ukuran, Pak, misalnya 34 semua, sistemnya bagaimana, Pak? Apakah harus lunas, apa, bagaimana, Pak? Ya, sebenarnya sih, barang jadi dibayar, gitu, nggak apa-apa, gitu. Tapi dengan syarat oke, deal, gitu. Nggak bisa, oh, aku nggak jadi beli, itu nggak bisa, karena barang ini nggak bisa dijual. Karena nomornya nomor khusus, cuma satu nomor, ibaratnya 34 saja kan nggak bisa dijual. Saya nggak jual, istilahnya. Ya, itu karena kita ngikutin pesenan, gitu, pesenan dari pelanggan. Jadi, kita menerima pesenan, ya, Pak, ya. Menerima. Tapi, kemudian, dengan harus dibayar di muka atau setengahnya, gitu, Pak, ya. Ya, bisa pakai DP, nggak apa-apa, gitu. Setelah selesai siap barang, ya, langsung bayar lunas, gitu. Tapi barang itu harus diambil, karena saya nggak bisa jual, kalau nggak jadi diambil, nggak jadi dibeli, nggak bisa jual. Karena cuma satu nomor, gitu. Oke, makasih, Pak, informasinya. Semoga berolah-olah untuk para pembisnis segera, dimanapun Anda berada, di sini adalah harga langsung dari konveksi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.